Tanih Yahu ini kembali disorot, saudara tersandung kasus megakorupsi. Kerasa besar-besaran di Israel sempat mengemuka agar Netanyahu diadili. Jaksa Agung Israel, yakni Afi Chai Mandelblit, ini mendakwa dengan tiga skandal. Terpuk menerima suap, ipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu didakwa menerima ratusan ribu dolar SMP dan necerutu dari miliarder Arnon Milchan dan James Peker yang diperkirakan senilai 200 ribu dolar Amerika Serikat. Tuduhan lainnya didakwa meloloskan kemudahan aturan untuk bisnis telekomunikasi milik Saul Elovitz, rekan dekatnya. Pertengahan tahun 2023 tahun ini, skandal korupsi Netanyahu kembali mencuat. Netanyahu merupakan satu-satunya Perdana Menteri Israel terlama tahun 1996-1999 dan dari tahun 2009 hingga 2021. Korupsi Netanyahu tidak muncul lagi setelah Israel melakukan agresi militer ke Gaza.